Intro Salam G-Sport Gue Andri Gue Bayu Aduh Juara nih bang Selamat untuk si Jakarta yang telah meraih gelar juara Piala Minpora 2021 Mengalahkan Persi Bandung dalam 2 lag bang Agregretnya berapa? 4-1 ya? 4-1 agregretnya Lag pertama 2-0 Lag kedua di Solo ya? Di Solo Gokil Apa sih bang keseruan Piala Minpora yang telah dilalui nih bang? Kalau dari sudut pandang gue ya Gue ngeliat Piala Minpora 2021 ini menghasilkan beberapa pemain-pemain muda yang bersinar Sebut saja top score kita Oh top score ya? 4 gol? 4 gol Si Torres Torres Rizal ya? Dari Persi Raja Cuma sekarang kan jadi pemain Persi Solo ya Gue ngeliat juga ada Fred Sebutuannya Dari Persi Bandung Dia top score juga untuk klubnya Si Fred Butuan dan juga Ezra Walian Ya itu ya Untuk 3 gol Jangan lupa juga pemain muda terbaik Piala Minpora kemarin Yang dari PSIS Semarang PSIS Semarang Siapa namanya gue lupa? Pratama Arhan Pratama Arhan Umurnya 19 tahun dan statusnya itu back loh Back Nah dia lihai di lini belakang PSIS Sehingga membawa klubnya Yang melaju ke praktek 4 final Itu gokil sih menurut gue Kelaran Piala Minpora emang Setiap klub tuh memaksimalkan pemain-pemain muda bang Sebenernya Test drive lah ya Untuk pemanasan Persiapan menjelang Liga 1 2021 nanti gitu Kalau menurut lu sendiri gimana tuh Piala Minpora? Piala Minpora menurut gue tuh Lebih meruncingkan rivalitas baru di sepak gua Indonesia bang Maksudnya gimana meruncingkan? Kan rivalitas kan selama ini kan Yang kita ternakang Persib dan Persija bang Oh yang maksudnya Yang paling panas di sepak gua Indonesia Mungkin kali ini Lebih meruncingkan tuh Rivalitas antara Persija dan PSM Karena tuh Kedua tim ini Sejak 4 tahun lalu udah mulai Gondok-gondokan Aduh prestasi sih bang Keduanya bang Oh jadi menurut lu Piala Minpora adalah saksi Dimana rivalitas itu Terjadi pergeseran ya Persija Persib menjadi Persija PSM Karena kan dari 2017 kan PSM gagal meraih juara Liga 1 ya gitu ya Karena tuh Goal dari Pluim tuh di anulir bang Dan hasilnya pertandingan tuh Hanya seri kan Persija dan PSM Di tahun berikutnya 2018 Perbutan antara Persija dan PSM Untuk menurut juara Liga 1 bang Persija menggeser PSM tuh Di fase-fase akhir Dan akhirnya tuh Persija menjadi juara Hanya selisi 3 poin dengan PSM Oh iya bener ya Di fase grup itu ya Eh di fase Terakhir Terakhir Pekan terakhir itu Pekan terakhir Liga 1 2018 ya 2018 itu Disitu juga isu Terdengar isu mafia Dan keterlibatan Orang-orang Persija katanya kan Si Joko Driono Dan puncangnya tuh pas Piala Indonesia Oh iya Persija menang 1-0 di Jakarta Pertanian ke-2 di Makassar Itu sempat batal bang Oh iya gue lupa soal itu Terus gimana tuh Karena supporter PSM Makassar tuh Melakukan aksi-aksi tidak terpuji Kepada tim Persija Kayak peleparan bus Dan pencegatan Dan hasilnya tuh Ditunda pertandingan itu Bahkan rivalitasnya pun tidak hanya terjadi Di atas lapangan Tetapi juga di luar lapangan Antar supporter Akhirnya diundur Pertandingan final lag kedua Di Makassar aman Tapi di Jakarta gak aman Karena tuh supporter PSM Makassar Terjadi gesekan dengan Sporter Persija di Jakarta Dibilangan tebet Sadis juga ya Sadis juga Terus bertemu lagi nih di Piala Mainfora Satu grup kan Satu grup Persija kalah 2-0 Betul pertamaan pertama Pasu grup Disini final dua laganya bermain imbang bang 0-0 Persija gak bisa ngalahin dalam waktu 90 menit Tapi berarti mereka beruntungnya di babak penalti ya Di Peruncing ada Isu-isu Rasis bang Yang katanya ditunjukkan untuk Pemain PSM kala itu Oh Petik Wanggai Petik Wanggai Yang waktu pertandingan pertama Pertandingan pertama Jadi tuh mungkin rivalitas Kedua tim ini makin memanas Bukan hanya Berbuat prestasi di lapangan Tapi juga Ada bumbu-bumbu supporter bang Oh iya Jadi ya Bener kata lu sih Jadi pergeserannya itu Gak hanya terjadi di atas lapangan Iya Karena bumbunya ya Dari supporter itu sendiri Yang tidak suka Puncaknya tuh Itu di partai final Persija Persip Kayak sih Persija Persip Kayak Udah gak terlalu panas bang Partai Kedua tim udah gak main Bener-bener ngotot Jadi Ibarat kasarnya Persija Persip di final Pelamenpora dalam 2 lag itu Lembek Lembek Mungkin rivalitas hanya di luar lapangan Tapi rivalitas di lapangannya Malah berkurang Apalagi menurut lu Dari Yang menariknya tuh Dari ajang pelamenpora Ada 2 naturalisasi Menurut Menurut gue Erza Waliam Dan Maklok Kenapa tuh Erza Bersama Persip Mampu mencetak 3 gol bang Dalam 1 gelaran Itu Kayak catatan terbaiknya dia Karena tuh Di Tim-tim sebelumnya Dalam 1 musim Baru 3 gol Khusus ini baru beberapa Laga belum mencetak 3 gol Dan membuktikan bahwa Erza Mampu jadi penyarang Yang dibutuhkan Persip bang Oh iya Tapi Menariknya adalah Ezra Walian Pandangan pribadi sih ya Pandangan pribadi Dia itu sempat keluar-keluar Pas sebelum lag pertama Mulai Menjalan Persija Karena Dia menjadi bintang baru Dia menjadi Kunci kesuksesan Persip Melaju ke final itu Karena golnya Waktu lawan PSS Lehmann Dalam 2 lag itu Kemudian dia berkeluar-keluar Bahwa mereka Dia bisa mencetak gol Ibaratnya gitu kan Karena ini Persija Di 2 final Sesumbar Sesumbar lah gitu Tapi Pada kenyataannya Baik Ezra Walian Dan Fred Butuhan Dua itu kan Top score Persip ya Gak bisa bicara banyak Cuma Ferdinand aja Ferdinand Senaga Itu pun juga Skema Free kick ya Jadi ya Tidak ada yang tau lah ya Di atas lapangan itu kayak gimana Walaupun statistik menunjukkan bahwa Persip Bandung sejak awal Sangat tajam Gak melaju ke final Tetapi malah di final pun Mereka Gak bisa berbicara banyak Terhadap Persija yang dikenal Biasa aja Biasa aja Gak sih Menurut lu gimana? Luka Ferdinand Persija Kalau gua Persija Menurut gua Kurang suka sama pemain Persija Pemain Persija Karena Standar sih menurut gua Bentar Lu gak sukanya Pemain Persijanya Atau pelatihnya 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 Soft sih bang Lebih soft Lebih soft Lebih kalem Gua ngeliatnya malah Lebih halus Iya Lebih soft Tapi mematikan bro Makloknya itu udah Gak ada obat Tapi kita bisa liat Kita bisa liat Pas lagi Persija PSM bang Hmm Oh iya Itu memperkeliatan disitu Kalau mungkin melawan Persija Pelatihnya itu Persija kayak mendominasi Tapi pas lagi perjalanan PSM Itu Secara kan PSM Pemain lokal bang Tapi kan Persija kayak Prohnya kayak Ilang begitu aja Tapi ada juga yang bilang Keberhasilan Persija Jadi partai final Melawan Persija itu Gak lepas dari strategi Aneh Strategi aneh Yang Sidirman terapkan Karena selama ini Hingga partai semifinal Kalau lu perhatiin itu Marco Simic selalu Oh starter Selalu starter Tapi ketika melawan Persija Sejak level pertama Dan level kedua Dia menggunakan Taufik Hidayat Dan itu kayaknya Mengacaukan skemanya Persija Iya bener Ibaratnya gitu Mereka jadi Taufik Hidayat sama Brief Briefatari Itu kan Kedua pemain itu kan Jarang diturunkan Ibaratnya gitu Jarang diturunkan Ketika diturunkan Lini pertahanan Persija Kayak seakan-akan linglung Biasanya Ada sosok tracker Ganas gitu kan Marco Simic Mungkin lebih fokusnya Dialihkan ke Osvaldo bang Iya ke Osvaldo Bergerakan Osvaldo Osvaldo dan Rikori Emang pasti sih Tapi ya Ya kita lihat aja lah Ini kan baru Baru pramusim Baru pramusim Baru pemanasan Nanti kan kompetisi selanjutnya Kompetisi selanjutnya Dan kompetisi yang paling panas Nanti kan sebenarnya udah satu ya Karena itu Melatih mental Kompetisinya panjang gitu kan Ini bang Gue bahas satu naturalisasi bang Clock tuh punya catatan Satu goal Dua assist Dan dia Sudah melancarkan Tembakan selama Lima belas kali Satu tiga kali On target kan Dan Tiga puluh satu intercept Lima belas sapuan Lima belas tackle Tiga kartu kuning Dan tujuh kali Tujuh belas kali pelanggaran Dan bermartin Pemain naturalisasi Naturalisasi ini Sangat vital bang Di lini tengah Persija Oh iya gitu ya Baru baru Belum setahun kan jadi naturalisasi kan Betul Tapi dia emang pengalamannya Di kompetisi sepak bola nasional Emang udah gak diagukan lagi Semenjak di PSM Makassar itu Baru-baru ini ya Katanya dia pengen juara bareng timnas Nah Itu harapan baru bang Sebuah harapan baru Dan harapan mulia sih sebenarnya Semoga aja harapannya terkabul Iya Itu kan menurut lu ya makhluk gitu ya Tapi pandangan gue adalah Pemain yang paling menonjol Ya mungkin Piala Main Pora bisa menamakan si Pratama Arhan sebagai pemain terbaiknya Tapi menurut gue ada satu sosok Pemain muda yang Kayaknya bakal bersinar nih Di Liga 1 Ya mungkin di Piala Main Pora kurang lah ya Tapi di Liga 1 kayaknya Feeling gue Feeling gue pribadi ada Bisa bersinar banget Dia adalah Saddam Emoruddin Ghaffar Saddam Ghaffar Dia penyerang PSS Sleman Oh yang mencetak satu gol Eh mencetak dua gol Dia umurnya sama Sama kayak Pratama Arhan 19 tahun Tetapi feeling gue mengatakan bahwa PSS Sleman kalo Terus mengasah si Saddam ini Dia bakal jadi striker Mematikan di Liga 1 nanti Tinggi gede Tapi cepat bang Iya Itu mengingatkan gue pada Era keemasannya Zlatan Ivery Movie Iya Itu Saddam Ghaffar bener-bener striker Sekilas-sekilas Kalo sekilas ya Kasapan itu kayak pemain asing bang Iya Tapi padahal emang lokal Dan emang ibaratnya Senjata rahasianya Si PSS Sleman itu sendiri gitu Wasit sendiri bagaimana Di ajang Piala Mimpu War kali ini Yang jadi perhatian adalah PSSI Bilangnya waktu leg pertama Dan leg kedua Persis Persija Itu katanya bakal menggunakan Wasit Lisensi Viva kan Tapi pada kenyataannya Itu enggak Leg pertama benar Menggunakan Wasit berlisensi Viva Si Farik Farik Hitabang Tapi di leg kedua Dia menggunakan Wasit yang bukan lisensi Viva Nah itu jadi cukup pertanyaan sih Walau Agus Fauzan Itu cukup pertanyaan sih Karena di leg kedua sendiri Wasit Viva Wasit berlisensi Viva nya Malah ditempatkan sebagai Hakim Garis Masih menurut gue ya Menurut gue pribadi ya Masih perlu dipertanyakan Dari PSSI Omongannya PSSI Itu bukan Maksudnya menyerang PSSI Tapi masih Masih cukup dipertanyakan sih Maksudnya dia berjanji Memberikan Wasit Viva Jaminan Jaminan Untuk leg pertama dan leg kedua Untuk menggunakan Wasit Viva Tapi di leg keduanya Enggak pakai Terlalu pas dari Wasit kan Ajang Viva Mentor ini kan Ajang evaluasi bang yang bagi Tim-tim Liga 1 sendiri ya Menurut abang Ada gak sih bang Pelatih-pelatih yang masih Tidak aman posisinya Secara kan ini kan Masih ajang pramusim Mungkin akan terdepak atau Kalau dilihat dari aman atau tidaknya sih Gue lihat dari ini ya RMFC ya Si Kunchoro Kunchoro kan statusnya Dia emang bukan pelatih tetap Tapi pelatih sementara Dan dia mengaku bahwa Sudah berbicang dengan pelatih Utamanya Pelatih utama RMFC Tapi RMFC sendiri Sampai saat ini Belum Belum memberikan informasi Soal pergantian pelatih Jadi untuk sementara Pelatih-pelatih Pemain-pemain RMFC Masih dipegang sama Kunchoro Terus Persija Jakarta Nah Persija juga Pas lagi Sesi press con Sudiriman menyatakan Meskipun dia meraih juara Posisi dia belum aman di Persija Itu bagaimana bang? Karena Gue ngelihat Belum amannya sih Lebih ke arah statusnya Yang baru memegang lisensi IFC A ya Karena kan Regulasi Liga 1 sendiri Mengharuskan pelatihnya Memiliki lisensi IFC Pro Sedangkan dia kan masih A Jadi ya Kedepannya Kita berdua Belum tahu bagaimana Sikap Persija Tapi yang pasti sih Kalau misalnya Di Secara kinerja sih Aman ya harusnya Perihal lisensi Kita berdua Masih belum mengetahuinya Secara pasti Berarti emang Ada pelatih yang masih Dipertimbangkan Ada yang masih terkendala lisensi Terus Juga sempat ada Persik ke diri Joko Susilo Waktu Persik ke diri gagal total Di grup C ya Gagal total Sempat ada tagar Joko Susilo Segetuk kan Tapi hingga saat ini Manajemen Persik meyakinkan Bahwa Joko Susilo tetap Pelatih Persik Untuk Liga 1 nanti Jadi ya Beberapa pelatih-pelatih Yang gagal total Ibaratnya Ada yang aman Ada yang enggak gitu Ya Kuncoros Terlepas dari statusnya Sebagai pelatih sementara Bisa dibilang gak aman Iya Joko Susilo aman gitu kan Lalu Robert Rene Albert di Persik Walaupun runner up Dia aman pasti Sudirman masih menunggu Nunggu kepastian Kepastian lisensinya Terlepas dari pelatih bang Banyak evolasi Bang harus dibenahi PSSI Dan PT ALB Untuk Liga 1 nanti bang Contohnya mungkin Kayak Dua kerumunan supporter Di kota berbeda Dua kota berbeda bang Tadi malam Di Jakarta Perayaan Di Bandung Meluapkan emosi bang Ya itu Sebuah tindakan yang kurang Terpuji sih Terpuji Untuk Kedua Untuk kita bersifat objektif aja Dulu untuk Baik Jack Mania Ataupun Boboto Ya Jack Mania Pantas lah Melayakan Iforia kemenangan Iforia kemenangannya Tapi ya Sebaiknya patuhi protokol Tidak terlalu Tidak terlalu Membuat kerumunan masa di jalanan Yang membahayakan penduduk lain Dan Bandung pun Dan Bandung pun Jangan Seharusnya bisa menahan diri Bahkan pemainnya pun Juga kena kan Si Akhil Safiq Dia kakak perempuan Mobilnya diserang kan Katanya Ya gimana gitu Gara-gara mobil kakaknya Plat B Terus diserang gitu kan Oknum Oknum yang kurang bertanggungan Seperti itu kan Harusnya kan Gak perlu lah ya Kalah ya gak Kalah kan Semua permainan Ini juga Punah main ramusin Bisa berdampak sih bang Kan Kita harapkan Liga Piala Menfora Menjadi contoh Dan Momentum kebangkitan Si pembolatan air Harusnya sih Jadi Jadi Cerminan Kalau kita siap nih Untuk Liga 1 Tapi ya Endingnya begitu Semoga aja sih Dari Kapolri Tetap memberikan lampu hijau Pelaksanaan Liga 1 Dengan catatan PT ILB Atau PSSI Berbenah diri Mengatasi Permalasan supporter bang Gak cuma PT ILB dan PSSI Tiap klub Manajemen tiap klub Harusnya berbenah diri Kepada supporternya masing-masing Untuk tidak melakukan Tindakan anarkis Kita lihat aja lah ya Kedepannya gimana Spasca Piala Menfora ini Semoga aja Pihak kepolisian Tetap bekerjasama dengan PT ILB dan PSSI Tetap terlebih tegas Terlepas dari Oknum supporter kedua klub besar Di Indonesia ini Jadi Bagi kalian yang ingin memberikan komentar Gimana evaluasi Piala Menfora kemarin Silahkan tulis di bawah ini Ya Gua Andri Gua Bayu Salam Giswo Kaom Giswo Terima kasih telah menonton!